Halo semuanya, Sawadi Ikhrab. Selamat datang kembali di segmen Analisa dan kembali kita update terkait dengan perkembangan terkini mengenai perkembangan kasus dari Tank Monida. Beberapa hari lagi, kita akan segera mendapatkan kabar-kabar terbaru yang sangat menjadi penentu krusial. Tanggal 20 besok, katanya akan ada dari Mr. Genius ya, yang akan mengeluarkan CCTV-nya kepada masyarakat. Kemudian di tanggal 22 nanti, juga akan dilakukan pemeriksaan oleh saksi ahli terakhir di kantor kepolisian Antaburi untuk meyakinkan bahwa kasus Tank Monida ini penyebabnya karena tenggelam atau karena memang ada indikasi pembunuhan. Nah, di video kali ini kita akan bahas adalah mengenai tentang foto terbaru dari Tank Monida yang diambil sangat dekat. Jadi, ada beberapa orang di sini yang menurut aku menarik ya, pembahasannya. Apalagi pada saat si Bert ya, pacar dari Tank Monida, itu menyatakan sesuatu hal yang menurut aku, kalau Bert yang menyatakan sesuatu hal, ini menarik untuk dianalisa. Karena sampai sekarang, menurut aku orang yang paling tulus adalah Bert ya, tidak mengambil keuntungan apapun dari kasus tenggelamnya Tank Monida dengan bukti nyata dia tidak mau diwawancar oleh TV manapun di Thailand. Begitu pun juga dengan YouTube channel, dia nggak ada sama sekali ngebuat hal seperti itu. Tapi gini teman-teman, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa ya foto ini tuh dimunculkan menjelang hari-hari terakhir akan diumumkan penyebab ofisial Tank Monida tenggelam? Apakah ini tujuannya untuk merusak nama baik Tank Mo? Karena kan kalau aku lihat ya, tren di masyarakat Thailand, masih banyak banget orang di Thailand tuh yang sangat simpati dengan kasus Tank Monida. Dan boleh dibilang 95% menaruh iba dengan kasus ini. Tapi apakah ini salah satu cara send dan juga teman-temannya untuk mulai mengikis rasa kepercayaan masyarakat? Karena kalau seandainya memang terbukti ada indikasi yang namanya VIP, let's say bukan VIP-nya lah, indikasi bahwa Tank Mo dalam tanda kutip jual diri gitu. Dia yang sudah mengakui sendiri. Misalkan seperti itu, aku yakin banget ini bakal terjadi sebuah backlash yang akan ngebuat nama baik Tank Monida juga rusak. Apakah ini strategi yang sedang dibuat oleh sebagian orang tersebut misalnya adalah Sen? Kenapa? Aku menyebutkan nama Sen disini karena dalam pemeriksaan terakhir kemarin, di kantor kepolisian non-taburi kan dia sudah tegas mengatakan bahwa foto tersebut yang mengambil adalah saya. Saya sudah kirimkan itu adalah ke kantor kepolisian non-taburi dan juga sejumlah temannya. Untuk keterangan ini, aku percaya sebenarnya. Karena apa? Karena dia mencatut nama penyidik. Nggak mungkin dia berani main-main dengan penyidik di masa-masa genting seperti ini. Tapi walaupun pernyataan Sen itu benar, saya yang mengambil, saya yang mengirim gitu kan ya. Kalau mengambil, aku kurang begitu yakin. Tapi kalau mengirim, aku yakin dengan kata-kata Sen karena mencatut nama dari penyidik. Nah, tapi kalau seandainya mengambil kan ini juga banyak orang yang bertentangan loh teman-teman. Kemarin aku sudah bahas di orang-orang yang misalnya kayak Ibu Panida dan juga pengacaranya. Tapi di sini adalah karena aku bahas dari produser yang ya. Produser yang dan juga sejumlah timnya yang memang ahli di bidang foto-fotografi dan juga video ya. Produser yang itu menganalisa ada tiga hal sebenarnya dalam foto ini untuk mengetahui keaslin atau tidak. Pertama struktur foto, kemudian analisa tato dan juga ikatan kain dan bajunya Tengmonida. Nah, sebenarnya gini. Kalau menurut produser yang, struktur foto, analisa tato, baju dan ikatan kain semuanya itu terlihat nyaris sempurna. Kalau ini beneran adalah editan, menurut dia orang yang mengedit itu punya kemampuan ahli editing foto yang sangat baik. Tapi dia menemukan ada beberapa hal yang secara bidangnya dia katanya ada sangat perbedaan dengan foto pembandingnya dengan foto-foto Tengmonida. Misalnya begini, kalau untuk struktur foto, it's okay, itu smooth banget semuanya, nggak ada yang terlihat mencolok. Tapi adalah di badannya Tengmonida yang terlihat lebih maskulin, di punggung dan juga di lengannya. Itu adalah bagian yang memberatkan. Kalau untuk masalah tato, nah ini tato juga penting nih. Karena apa? Karena menurut salah satu sahabatnya Tengmo yang namanya Hippo ya, dia mengakui bahwa Tengmo itu sebenarnya ada dua tato. Tapi dia tahu juga Tengmo itu baru menghapus satu foto, sorry, satu tato-nya sebelum kejadian 24 Februari tersebut. Tapi dia nggak tahu secara pasti tato mana yang dihapus, tapi memang sudah dihapus. Nah, apakah ini linier dengan postingan terbaru dari Bert? Karena Bert kan kalau aku lihat di Instagramnya, pada saat isu ini beredar, aku yakin Bert walaupun dia hanya diem aja, aku yakin dia juga selalu memantau media masa di Thailand. Bert itu mengeluarkan video pada saat Tengmo itu sedang berenang, yang menunjukkan bagian-bagian terbukanya, tato-tatonya dan sebagainya. Aku yakin lah Bert pasti ada tujuan, ada maksud kenapa dia menunjukkan hal seperti itu. Dan dari situ, kalau aku lihat dari foto-fotonya memang di bagian yang punggung sini ya, dekat punggung ya, itu ada tato yang nggak kelihatan. Tapi kalau aku bandingkan dengan foto ini, wajar aja nggak kelihatan teman-teman, karena kan ini tertutup dari samping kanannya. Atau mungkin aja itu adalah salah satu tato yang menurut Hippo sudah dihapus, karena Hippo pun nggak tahu mana yang dihapus sebenarnya. Dan untuk menjawab ini sebenarnya dari Timotopsis juga bisa langsung tahu aja sih. Tinggal dilihat aja di bagian jenazah kan ya, atau mendiang Temunida, mana yang ada tato-nya, mana ada yang nggak, itu bisa dikonfirmasi secara langsung. Tapi kemungkinan besar ya, teman-teman, kalau aku melihat dari sini, terlepas itu asli atau palsu, menurut aku apa sih tujuan utama kalau dikeluarkan sekarang? Bahkan Mr. Jack, sorry Mr. Jack lagi, Bang Jack ya, Bang Jack itu juga menuliskan di statusnya bahwa gini, yang pertama kali mempublikasikan foto itu adalah saya katanya. Netizen Thailand juga berkata, apaan sih ini Bang Jack semuanya mau diaku-akuin aja, tapi katanya Bang Jack, klaimnya dia, dia ini sudah memposting foto ini itu di Facebook page-nya. Jauh sebelum si Sen mengakui ini adalah foto yang dia yang ambil. Ya, statement dari Bang Jack ini nggak otomatis menyatakan bahwa Sen itu kan bohong, karena Sen itu mengatakan dia yang mengambil dan mengirimnya ke penyidik dan juga beberapa temannya. Bisa aja bahwa salah satu teman itu adalah Bang Jack. Ya, namanya juga kan kalau Sen sering mengirim ke tiga orang, tiga orang ini mengirim lagi ke empat orang, empat orang ini mengirim lagi ke lima orang, kan jawaban antara Bang Jack dan juga Sen itu nggak otomatis membantah satu sama lain ya, masih bisa berhubungan karena poinnya adalah berbeda. I hope you understand what I mean. Nah, terus juga kalau aku melihat dari tujuannya, tujuannya kalau aku analisa dari sini adalah sepertinya ingin membuat nama Baik Teng Monida itu lebih, lebih apa ya, tidak harum lagi gitu di warga Thailand. Karena dengan pose seperti itu tuh mengindikasikan kalau dia memang terlalu seksi gitu. Masa sih pada saat mereka jalan-jalan, berenam gitu kan ya, termasuk Teng Monida, yang lainnya pakaiannya seksi, tapi ya biasa-biasa aja. Tapi kalau Teng Monida ini kan bagian punggungnya aja udah terbuka, kemudian pakai baju renang, walaupun dilapisi dengan kain putih, tapi pose-nya seperti itu. Aku melihat kecenderungan mereka ini sedang ada usaha untuk mentwis agar menghilangkan rasa simpati masyarakat kepada Teng Monida. Karena ya, ini sudah mendekati hari-hari terakhir ya, mengenai keputusan dari Teng Monida ini, apakah penyebabnya karena kecelakaan atau pembunuhan, makanya masyarakat Thailand tuh sepertinya sedang diombang-ambing sama hal-hal yang beredar di masyarakat. Terus juga, teman-teman juga tanyakan ya, tapi gini Anjes, kalau si Teng Monida itu kan pada saat dia di foto pengakuannya senil lewat belakang, katanya kan dia sedang menyisi rambutnya. Itu kan bisa aja salah satu bentuk otot yang di belakang, jadi terlihat lebih jelas, ya it makes sense. I agree also dengan statement itu. Tapi menurut Hippo, dia bilang gini bahwa, selama beberapa bulan terakhir sebelum kejadian di 24 Februari tersebut, Hippo mengatakan bahwa Teng Monida itu jarang sekali olahraga, dan dia tuh hanya minum pil diet aja. Nggak ada olahraga. Wah, ini juga, kenapa ya? Kalau seandainya memang Teng Mon nggak olahraga, agak kecil kemungkinan. Kenapa punggungnya bisa sebegitu kuat? Terus juga teman-teman bilang gini, Anjes, jangan-jangan itu adalah sen, sen berusaha menipu dan sebagainya. Menurut aku itu kemungkinan yang sangat kecil banget, kalau itu adalah sen yang berpakaian seperti Teng Mo, karena sangat kecil banget lah kemungkinannya gimana ganti baju dan sebagainya. Menurut aku kemungkinan terbesarnya jika ini adalah palsu, adalah permainan di editingnya, bukan permainan sen yang memakai baju dari Teng Monida itu sangat kecil sekali. Tapi kemungkinan terbesarnya aku cenderung setuju dengan produser Young Inning, bahwa si pengeditnya itu punya kemampuan skill yang luar biasa. Nah, untuk masalah Tato yang bisa mengkonfirmasi, pertama adalah dari tim otopsi, kedua adalah dari Bert sendiri. Karena kan Bert juga termasuk orang yang hari-hari terakhirnya, sebelum Teng Mo meninggal dunia, juga bersama Bert dan juga Teng Mo selalu bersama gitu teman-teman. Dan ya, kita lihat nanti ya, apakah sebenarnya ini ada hubungan dengan apa, tapi ini pertama adalah karena mau merusak nama Teng Mo, dan kedua adalah ingin mengaburkan permasalahan, agar ada beberapa isu yang harusnya lebih dikonsentrasikan, tapi terkaburkan. Apakah itu juga salah satu halnya? pengalihan isu lah istilahnya kalau di Indonesia. Tapi aku juga bingung sih, apakah ini asli ataukah palsu? Aku baca di komentar video sebelumnya teman-teman bilang, kalau aku lihat sih 70% percaya ini asli, 30% itu percaya ini tidak asli. Tapi pada saat aku mendengar, yang ngebuat aku rakyat kalau kemarin, aku tuh cenderungnya yakin itu adalah asli, tapi pada saat Bert, notabene adalah aku lihat karakteristiknya Bertnya sendiri kan, orang yang tidak mau mengambil untung dari kasus ini, Bert aja yakin bahwa itu bukanlah foto Teng Mo, walaupun tidak dikatakan secara langsung, tapi dengan video perbandingan, agar masyarakat bisa melihat video tersebut, dia secara implisit mengatakan, itu bukanlah Teng Mo, tubuh Teng Mo itu lebih imut, lebih kecil, dan juga tidak maskulin seperti itu. Nah, karena Bert yang ngomong, aku juga masih berpikir lagi, apa mungkin ini asli? Masa kita percaya sama Sen? Karena Sen kan yang mengakui tersebut ya, dengan jejak digitalnya Sen, menurut aku dibandingkan dengan Bert, Sen itu banyak sekali hal-hal yang masih menjadi pertanyaan, dan diindikasikan bohong, tapi kalau Bert, kita lihat track recordnya, karena tidak ada yang mengambil manfaat dari kasus ini. Jadi, yang membuat aku ragu, adalah karena siapa yang mengatakannya, yakni adalah Bert atau Sen. Secara profiling, jelas sih, lebih tulus sepertinya adalah, Bert dibandingkan oleh Sen. Ditu nggak sih teman-teman? Oke, so complicated, tapi kita lihat nanti ya, ini adalah seninya dalam menganalisa sebuah kasus, yang masih belum terselesaikan. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya, tinggalkan like, tinggalkan komen, dan terakhir, please subscribe channel Youtube ini, serta follow Instagram, kodianjasdetailan. Kau pun kerap semuanya, bye-bye. Sub indo by broth3rmax, selamat menikmati